Intro Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa dan seterusnya Dan dalam surat Al-Ma'idah ayat 51 Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani Menjadi pemimpin-pemimpinmu dan seterusnya Ayat ini sama-sama dimulai dengan Hai orang-orang yang beriman Apakah memilih pemimpin misalnya RT, RW, Lurah dan seterusnya itu Kita berdosa jika kita pilih orang yang non-muslim Nah kenapa kalau ada yang muslim kok milih non-muslim Ya kenapa Milih gubernur ada yang muslim kok milih non-muslim Ya Dibaca surat Ma'idah 51 Yang geger ke Indonesia itu Sampai sekarang belum selesai Sampai umat Islam pun pro dan kontra Ada yang membolehkan ada yang tidak membolehkan Ya kan Malah ada yang mengatakan Tafsir raya itu yang paling mengerti itu hanya Allah Yang lain tidak tahu Yang lain tidak tahu Yang lain tidak tahu Yang merasa ngaji Yang mengerti Yang mengerti Yang tidak perlu dikaji Ya dibaca Surat Al-Ma'idah Nama Surat 5 Ayat 51 Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani Menjadi pemimpin-pemimpinmu Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain Barang siapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin Maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zulim Ya Orang mu'min jangan memilih Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin Siapa memilih mereka menjadi pemimpin Ya kamu bagian dari mereka Bagian dari mereka Sama Yahudi dan Nasrani itu Surat Al-Nisa 138 Terus Kabarkanlah kepada orang-orang munafik Bahwa mereka akan mendapat seksaan yang pedih Beri habar gembiranya jadi seksaan yang pedih Siapa orang munafik Lah orang munafik yang dimaksud siapa Ayat berikutnya Yaitu orang-orang yang mengambil Orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong Dengan meninggalkan orang-orang mu'min Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah Ya enggak Beri habar gembira Orang munafik dengan seksaan yang pedih Siapa mereka itu Yaitu orang yang memilih Orang-orang kafir menjadi pemimpin Tadi dihatikan jadi teman Teman saja tidak boleh apalagi menjadi Pemimpin Ya menjadi pemimpin apalagi Yaitu orang-orang Orang munafik yang dimaksud Orang yang menjadi Mengambil pemimpin orang-orang kafir Meninggalkan orang-orang mu'min Jadi ada orang mu'min Dia malah tidak milih orang mu'min Yang dipilih orang kafir Nah itu kata Allah itu orang munafik Dia mengaku orang Islam Melahkau memilih pemimpin yang kafir Padahal pemimpin yang mu'min ada Lahkau memilih yang kafir Nah itu kata Allah itu orang munafik Ya orang munafik Apa kamu akan membuat alasan yang nyata Hagi Allah untuk menurunkan Mengadab kamu Dengan alasannya itu Sehingga kamu membuat bukti alasanmu yang nyata Nah jadi orang mu'min ini Yang ini yang Islam Ya cuma milih yang kafir Orang kafir itu Tidak akan Sampai kapanpun tidak akan suka Coba dibaca ayatnya itu Surat Al-Imran Dibaca ayatnya itu Surat Al-Imran 119 Ya ayuhalladzina amanula Tattakhidu bitonatan Mintunikum layaklunakum khabalah Wadduma'anittum Qadabadatil bagdou min afwahihim Wa matukfi suduruhum akbar Qadabayyanna lakumul ayati In kuntum ta'kilun Ha antum ulai tuhibbunakum Wa la yukhibbunakum Wa tu'minuna bil kitabikullih Wa izalakukum Qalu amanna Wa izalakukum Wa izalakukum Al-anamila min al-ghoid Qul mutu bi-ghoidhikum Inna allaha alimum Bidzatis sudur Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu ambil Menjadi teman kepercayaanmu Orang-orang yang di luar kalanganmu Karena mereka tiada henti-hentinya Menimbulkan kemudorotan bagimu Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu Telah nyata kebencian dari mulut mereka Dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka Lebih besar lagi Sungguh telah kami terangkan kepadamu Ayat-ayat kami Jika kamu memahaminya Ya, perhatikanlah Hai orang yang beriman Jangan kamu menjadikan teman setiamu Jadikan teman setia aja Tidak boleh Apalagi menjadi Pemimpin Jangan menjadikan teman setiamu Orang-orang di luar kalanganmu Orang kafir maksudnya Karena mereka itu tidak henti-hentinya Selalu menimbulkan kemudorotan buat kamu Dan dia suka Apa yang menyusahkan kamu Jadi kalau kamu tertimpa musibah Dan pemala petaka Dia itu senang Ya, nah Apalagi kalau kamu lihat ucapan-ucapannya Dari ucapannya Tampak kebencian dengan Islam Yang tersimpan di dalam hatinya Kebenciannya jauh lebih besar Daripada sekedar ucapannya Kebenciannya itu jauh lebih besar Terus Beginilah kamu Kamu menyukai mereka Padahal mereka tidak menyukai kamu Ya, ya, tak Kamu mencintai mereka Biar kafir Ya Kalau jujur kan lebih baik Daripada Islam yang tidak jujur Nah, kok perbandingannya Kok kafir jujur Islam tidak jujur Kalau membuat perbandingan itu Ya, kafir jujur Dengan Islam jujur Kok Islam tidak jujur Itu dua-duanya salah Kafir itu bagaimanapun juga Tidak akan bisa berdua jujur Orangnya sengapik kafir itu Demikian juga Kalau Islam kok tidak jujur Itu nyalai Islam Jangan berpendapat Ini Islam Tapi bagian tidak jujur Tidak ada Islam bagian-bagian itu Tidak ada Ini Islam bagian maling Ini Islam bagian korupsi Ini Islam bagian tidak jujur Semua itu dilarang oleh Allah Kalau Islam harus jujur Nabi kita mengatakan Alaikum Bishidaki Wajib Kamu berdua jujur Quran pun juga mengatakan Bakulu kaulang Sadidah Berkatalah Kamu berkata yang jujur Yang lurus Kalau ada orang sih Tidak jujur Orang Islam tidak jujur Itu perlu Dibenahi Islamnya Joko terus Joko terus Kiran-jiris Milih yang kafir Wah Kafir lebih jelek lagi Karena orang kafir Rappi itu tidak ada Bila yang henti Yang kafir Rappi Mana Kalau kita Bagi orang Islam Ukuran baik dan buruk Itu menurut siapa Menurut Allah Kalau ada orang kafir Baik menurut Menurut ukuran Allah Tidak ada orang kafir Masuk neraka Orang kafir itu Tidak ada yang masuk Surga Dibuatkan tempat Khusus oleh Allah Ya ada O'idat lil kafirin Ya Di situ Wa ilam taf'alu Walan taf'alu Fattakun narolati Waku duhan nas wal hijar O'idat lil kafirin Jadi kalau kamu ragu Tidak ada kebenaran Dan kamu tidak bisa Membuat tandingan Al-Quran yang seperti Kamu ragukan itu Maka kalau kamu ragu Buatlah yang semisal Dan pasti kamu tidak bisa membuat Kalau kamu tidak bisa membuat Yang sama dengan Quran itu Lebih baik kamu takutlah Kepada api neraka Yang bahan bakarnya Api neraka itu Dari manusia dan Batu Disediakan oleh Allah Khusus untuk orang-orang kafir Ya Khusus untuk orang-orang kafir Dalam surat al-Baqarah itu ya Ya 23, 24 itu berapa Ya itu Jadi orang kafir itu tidak ada yang baik Semua masuk neraka Nah itu Maka dari itulah Beri khabar gembira orang munafik Ya Yaitu siapa Orang yang memilih Teman setia Atau memilih pemimpin Orang-orang kafir Dengan meninggalkan orang-orang Mu'min Ada orang mu'min Tapi dia tinggalkan Memilih orang kafir Nah Kata Allah itu orang munafik Maka beri khabar gembira Dan ditempatkan neraka Jahanam Gitu ya Jadi kalau pertanyaan Dara Adi Kalau memang ada yang kafir Ada yang mu'min Pilih yang mu'min Ya Pilih yang mu'min Jangan daripada Ini mu'min Orang jujur Kafir Jujur Tidak Tidak ngerti orang kafir Jujur itu tidak ada Kalau Allah saja Ditipu apalagi kamu Ya Orang kafir itu Yuhadiunallah Wahuwa khadiuhum Dia menipu daya Allah Dan tipu daya terhadap Allah itu Hakikatnya Akan membawa kerugian dirinya sendiri Jadi orang kafir Jujur itu tidak ada Wais gulia dunia mana Orang kafir jujur itu mana Tidak ada